Teman-teman, untuk rencana siang ini di Barat Skrim Polri, rencananya akan melaporkan apa bang? Terkait apa? Kami rencana melaporkan kasus rasisme atau ucapan yang keluar dari Kapolres Malang, Kapolres Malang. Rencana melaporkan hari ini, tetapi dari pihak petugas yang pikir dari Mabes Polri disampaikan bahwa hari ini libur. Jadi sehingga orang-orang yang bertugas di Prof. Mabes Polri tidak ada di tempat, sehingga kami pelaporannya akan besok bergabungan laporan. Kapolres kasih penangguan, dia ambil penangguan, sehingga dia wajib laporan. Jadi kenapa hari ini kami mau melakukan pelaporan? Karena ketika proses pemeriksaan kawan-kawan kami di Malang itu, Pak Kapolres itu melakukan apel. Kemudian beberapa ocehan, terus ancaman terhadap kawan-kawan AMP, kemudian kawan-kawan pembebasan, itu keluar dari mulutnya Pak Kapolres sendiri. Itu sebelumnya. Kemudian karena teman-teman kami ini masih bertahan untuk meminta teman kami yang, kalau satu kawan yang ditahan dan diinterogasi terkait perusahaan mobil itu, teman-teman masa aksi ini mereka nggak mau pulang. Mereka meminta untuk kawan kami ini harus dipulangkan lalu, kami akan pulang sama-sama. Kemudian ada teman-teman kami dan teman-teman soliditas Indonesia datang karena mendengar informasi kalau kawan-kawan ditahan di Floresta. Jadi mereka datang, teman-teman yang ditahani dalam halaman Floresta. Jadi teman-teman yang dari luar ini mau masuk untuk mau mengecek teman-teman yang di lapangan ini, polisi tidak izinkan. Jadi teman-teman masih tetap di luar, yang soliditas yang datang ini. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, teman-teman yang di dalam pagar ini dipaksa perlu keluar dari lingkungan Kapolres. Setelah keluar di luar pagar, teman-teman kami karena teman-teman yang diperiksa ini masih ditahan, jadi teman-teman tidak pulang dan lakukan aksi bisu di situ. Jadi teman-teman duduk diam-diam diri saja. Sehingga Kapolres mulai melakukan, mengeluarkan ucapan bahwa dalam mereka hal-halan, ditembak saja. Kalau misalnya masuk dari pembokaran pagar itu. Itu teman-teman tidak melakukan pembokaran pagar atau mendobrak pagar di Kapolres. Mereka hanya aksi bisu depan Floresta. Dan mereka ditahan di sana dan diinterrogasi dari jam 11 sampai jam 8 malam. Kemudian ada salah satu kawan kami yang ditahan dengan alasan dia melakukan perusahaan mobil Dalmas. Kejadian perusahaan mobil Dalmasnya itu bermula dari ketika adanya penahanan terhadap beberapa teman-teman masaksi pokok yang dihajar oleh aparat. Sehingga teman-teman yang ditahan dalam mobil Dalmas ini tidak menerima perlakuan aparat itu. Sehingga meminta aparat untuk membuka pintu mobil Dalmas tidak mau dibuka. Akhirnya emosinya itu dihidapiasakan dengan pemejaan kaca itu. Itu pun dalam mobil Dalmas itu ada kain yang apa tenda yang pele sehingga tidak melihat bahwa memang depanya ini ada kaca. Ini minta dituntut secara hukum yang hadil. Secara hukum yang hadil dan hal macam begini tidak boleh dibiarkan. Itu harus dihukum sesuai undang-undang diatur. Jika dibiarkan maka akan terjadi terus. Maka dari itu kami dari mahasiswa datang ke sini untuk laporan terjadinya di Malang. Minta dituntut secara keadilan dan harus dicabut dari jabatan atau dipecat. Mungkin apa yang sudah diungkapkan oleh tadi kawan-kawan mahasiswa. Saya di sini mendampingi teman-teman mahasiswa Papua. Saya di sini maupun masyarakat perempuan yang ada di Jakarta. Seja BDTB. Ini terkait dengan tanggal 8 di mana hari Women's Day, hari internasional, hari perempuan sedunia. Yang mana teman-teman merayakan tepat pada tanggal 8 itu merayakan hari perempuan sedunia. Nah, isu yang mereka angkat adalah untuk melindungi hak-hak perempuan pada dunia maupun isu yang diangkat adalah tolak hutsus. Terkait dengan pernyataan Kapolres tersebut, kami mengutuk keras ya terhadap pernyataan Kapolres yang mana mengeluarkan kata-kata sangat rasis dan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua. Tembak, tembak saja, tembak mati seperti itu pernyataannya. Kemudian, kalau pintu didobrak, tembak, darah mereka itu halal. Nah, ini kan pernyataan-pernyataan yang memang benar-benar sangat merendahkan derajat manusia. Ini adalah seorang pemimpin di institusi kepolisian, yaitu seorang Kapolres yang mana tidak bisa mengendalikan emosi yang seharusnya itu seorang pemimpin apalagi Kapolres harus mengayomi, melindungi di mana masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka. Tapi ini tidak... Terima kasih telah menonton!